Hai Assalamualaikum kali ini kita mau cerita saya lah saya saya mau cerita pasal tentang ini ya apa ya kayak perkataan yang enggak boleh digunain waktu kita datang ke negara Malaysia mau tahu apa aja jom nah yang pertama kayak ini ya kita tanya langsung sama orang Malaysia ya dia sebenarnya bukan tak boleh tapi kita faham orang Indonesia punya bahasa tapi bila kita dengarnya agak lain lah tapi orang Indonesia kalau dia orang Indonesia ngomong kita faham kita tahu oh itu itu tapi sesama Melayu kita tidak boleh sebut berkata itu walaupun bagus baik di Indonesia maksudnya di Indonesia itu tidak bagus kalau kita kan kayak contoh ya maaf ya kayak gampang gitu kan kayak betul ya bisa tolong bisa tolong enggak buatin teh ala gampang lah nanti sekejap lagi ya tapi kalau di Malaysia tak tak boleh lah bahasa tak boleh bahasa itu boleh cakap ke kita nak jujur saja ini ini hanya kita nak belajar jadi minta maaf lah kalau ada yang terkasar terkasar tu kan jadi ini kalau gampang tu di sini tu seperti anak gampang macam anak yang di luar nikah oh MBA married by accident ya lebih kurang begitulah maksudnya kan selalunya kita letak anak di depan dah gampang macam itu jadi gampang bahasa Indonesia yang baik bahasa Malaysia yang tak baik macam itulah ok ini kadang-kadang bingung juga ya kan misalkan orang baru datang kan ini taksinya udah sampai eh gampang-gampang itu yang maksud saya cakap depan tadi tu bila kamu datang daripada Indonesia kami faham kami mengerti kamu tu orang Indonesia yang boleh sebut itu maksud saya di sini adalah perkataan itu tidak boleh Melayu sama Melayu orang Malaysia sama orang Malaysia tidak boleh gunakan tapi kalau Indonesia kita paham tapi berarti enggak masalah lah ya enggak masalah tak ada masalah cuma mungkin kalau kalian pertama dengar tuh tapi kita orang Indonesia kalau yang udah paham ya kalau bisa janganlah jangan sebut bahasa itu lah ya ini untuk pelancong-pelancong yang mau berliburan di Indonesia kita hanya akan tahu saja tapi kalau bahasa kamu orang Indonesia kami di sini paham tapi masalah kami takkan marah lah eh kenapa kamu sebut gampang itu kami tahu cuma macam saya cakap tadi lah orang Malaysia sama orang Malaysia tidak boleh sebut oke sekarang udah tahu kan sekarang yang kedua maaf ya saya cakap butuh kalau kalau di Indonesia kan kayak eh gue butuh banget deh pengen beli kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini itu bahasa yang biasa lah gitu udah biasa kita gunakan tapi kalau di Malaysia itu nggak boleh kemaluan lelaki oh abang man oke kayak gitu ya pokoknya bahasa butuh itu sebenarnya kalau di Malaysia itu nggak boleh dipakai ok ok next malu dia ok 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 sekarang yang ketiga adalah main yuk kita main yuk ok dekat sini bila main tu dua lah satu bermain contoh budak-budak kecil bermain tu main ataupun satu lagi seks lah oh dia pun jujur orang kan dia bukan kita kena jujur yes sebab kita nak mengajar orang kita kena jujur lah tak boleh sorok-sorok jadi orang pun mudah faham oh ok 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 cuma main tu boleh digunakan tak semestinya seks main tu tapi ayat itu yuk kita main yuk haa tu tak boleh ok kecuali kalau anak-anak kecil boleh lah ataupun haa kamu mahu ke mana puteri saya mahu main-main di kolubur haa tu itu tidak boleh pakai haa tidak boleh jadi bagaimana haa saya nak pergi jalan-jalan haa pusing-pusing macam tu saya nak pergilah macam tu haa dia taklah semestinya seks kalau misal kita datang kalau misal datang ke rumah ni eh main dong ke rumah gue haa macam kat sini eh jomlah datang rumah aku macam tu haa jomlah melawan datang rumah aku saya sekali macam tu lah haa cuma haa bukannya khusus untuk seks saja maksudnya tidak sesuai digunakan perkataan main tu kalau nak ajak ke rumah haa dia macam tu lah ok jadi ada satu cerita pasal apa waktu kamu pergi ya ke iya betul kali pertama selain daripada yang tiga ayat tadi tu kali pertama saya pergi saya mahu makan saya mahu makan di airport di bandaraya di airport saya lihat menu tu saya lihat kat situ ada sup buntut oh iya iya di sana tu sup buntut iya kalau sup buntut iya sup buntut sup tu sup lah ya buntut tu kalau disini tu buntut tu tu lah ekor haa buntut tu ekor sebenarnya kalau disini ekor lah ekor lah tail kan haa ekor macamnya sup ekor ekor lemur tu haa kalau disini buntut tu ni lah belakang belakang kita ni oh iya 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 belakang kita yang buntut tu belakang ni iya kalau disana gitulah namanya sup ekor sup ekor sup ekor apa ni op steel tu kan mesti orang malaysia kalau misal datang ke indonesia terperanjat kan terperanjat gagal kan ada sup ekor sup buntut satu lagi kalau orang-orang sana tu bilang anak yang terakhir sekali anak buntut ni anak buntut anak buntut macam itu pun kita terperanjat lah kalau disini tu anak bungsu Bungsu itu anak yang terakhir Itu yang agak kaget Bila kita baca Kita tengok orang kat sana Kali-kali pertama lah Itu betul-betul kami tak faham Kalau gampang Kalau apa tadi Butuh kami faham Kami tahu orang Malaysia Tapi kalau kami sebut macam Sup butut itu memang total Jarang orang Malaysia faham Orang Malaysia tak tahu Sup butut itu apa Sebab jarang kan makanan-makanan itu Tak masuk ke Malaysia kan Jadi kita tak tahu Terus lagi apa yang kamu Kayak kaget gitu Yang kaget di sana Sapi Saya tulis dari situ Bakso sapi Kalau tak silap saya Bakso sapi Ini di airport ni Bakso sapi Saya cakap sapi ni apa Saya tanya dia sapi Akhirnya dia tunjuk gambar Oh di sini panggil lembu Kalau di Malaysia Sapi tu adalah orang yang Menjaga lembu tu Contoh kan lembu jalan-jalan kan Lembu makan-makan rumput Yang orang yang Kalau di sana lebihnya pengembala sapi Kalau di situ Itulah orang dari sapi Oh Itu sapi namanya Itu sapi namanya Itu daripada situ dah dapat ayat Lembu punya susu Sapi dapat nampak Ok segitu saja vlog saya Cerita pasal Apa yang tak boleh Diucapkan di Malaysia Dan Sedikit cerita pasal Suami saya Datang ke Indonesia Itulah yang Nanti insya Allah Di lain video Kita buat banyak lagi Banyak-banyak Berita perkataan yang Sana dengan sini Kita faham Tapi lain Maksudnya Lain artinya Kita buat video lain lagi Ok Terima kasih Jangan lupa like and subscribe Biar video ku makin berkembang Assalamualaikum Bye